Intro Saya berada di Australia untuk menyampaikan kisah inspirasi dari negara ini Bagaimana hidup ini bekerja dan bahagia menurut saya itu hal yang sangat penting Bagaimana tidak coba satu hari kita bekerja misalnya 8 jam Bagaimana waktu berangkat pulangnya sudah 3 jam lagi jadi 11 jam kita tidur 6 jam lalu kita waktu sisanya pun sering masih kegiatan itu seputar pekerjaan Jadi kalau Anda bekerja dan tidak bahagia artinya Anda orang yang susah gitu kita usia 25, 26 sampai usia 55, 60 kita bekerja artinya bekerja itu adalah separoh dari hidup ini karena itu kita perlu membangun filosofi hidup tentang pekerjaan yang membuat kita menjalani pekerjaan itu dengan kebahagiaan apa artinya sukses tapi tidak bahagia sukses bonusnya stres gitu ya kaya bonusnya stroke gitu ya karena dia tidak bisa membangun filosofi hidup yang benar baik, mulia, tentang pekerjaan ada pertanyaan yang mengusik setiap orang apa sih kebahagiaan itu dan dimanakah kebahagiaan itu kenapa bertanya seperti ini? karena cukup menarik data berikut ini bahwa hari-hari ini sinetron Korea boleh dikatakan membumi lalu artis-artis Korea menjadi kaya raya hari-hari ini dan juga di Korea banyak artis Korea melakukan bedah plastik sehingga wow menjadi orang yang ganteng dan cantik-cantik luar biasa tapi mengejutkan bahwa angka bunuh diri tertinggi hari ini adalah komunitas artis Korea maka saya bertanya lagi apa itu kebahagiaan dan dimana itu kebahagiaan maka saya akan memberikan serial hidup bahagia untuk Anda David Warren pada waktu dia berumur 9 tahun dia kehilangan ayahnya ayahnya meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang sebab-sebab kecelakaan tidak bisa dijelaskan itu membuat kepedian semakin melekat kenapa hal ini terjadi? ini kesalahan pilotnya atau cuaca atau mesin atau pesawat semua serba gelap nah kepedian yang mendalam ini rupanya justru menimbulkan semangat yang luar biasa pada diri David Warren untuk terjun dalam bidang aerodinamika dalam pesawat khususnya dalam hal teknik radio beberapa saat menjelang kematian ayahnya ayahnya menghadiahkan kepada David sebuah radio ternyata hadiah ini begitu bermakna ketika ayahnya meninggal dia begitu mencintai hal-hal radio dan hal kecelakaan pesawat itu memicunya singkat cerita kegigiannya membuat David Warren menemukan black box sekarang di seluruh muka bumi ini semua pesawat menggunakan black box atau kotak hitam yang merekam semua pembicaraan pilot lalu pembicaraan dengan menara pengawas dan juga yang direkam oleh komputer pesawat semuanya direkam memang rekaman ini mungkin jasa dimodifikasi berdasarkan data-data karena kematian ayah yang dicintainya ternyata anda justru menjadi dorongan yang sangat kuat untuk menemukan sesuatu dalam hal yang menyebabkan kepedihan tersebut karena itu saya percaya anda juga mungkin punya kisah-kisah yang membuat anda pedih tapi apakah anda mau berhenti, anda mau mati, anda tidak mau melangkah maju karena kepedihan itu atau anda justru memiliki semangat dan tekad untuk hidup dari kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi berupa kepedihan itu inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Melbourne salam dasyat luar biasa salam dasyat luar biasa salam dasyat luar biasa